Wali Kota Jakarta Timur, Bambang Musyawardana, membuka dialog interaktif peningkatan pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan bagi para pelajar SMA dan SMK di Jakarta Timur. Dialog ini menurutnya sangat penting yang merupakan upaya Kesbangkol Jakarta Timur untuk memberikan wawasan kebangsaan kepada generasi muda. Menurut Wali Kota, saat ini generasi muda sudah diracuni oleh media sosial maupun berita yang tidak benar dan ini akan menjadi ancaman yang serius bagi bangsa Indonesia. Wali Kota mengatakan, generasi muda saat ini merupakan harapan bangsa Indonesia ke depannya. Untuk itu pihaknya akan menjaga dan menciptakan generasi yang cerdas untuk memimpin bangsa ini. Menurutnya, dialog interaktif tentang wawasan kebangsaan inilah sebagai penangkal yang bagus untuk para generasi muda saat ini. Sementara itu, Kepala Kesbangkol Jakarta Timur, Hamid, mengatakan dialog interaktif ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan kesadaran dan hubungan harmonis antara pelajar, sehingga tercipta kondisi yang kondisif di wilayah Jakarta Timur. Di wilayah ini saya pikir sangat penting. Ini adalah upaya Kesbangkol untuk memberikan wawasan kebangsaan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita kan sekarang sudah diracuni melalui media sosial maupun berita-berita yang bebas. Itu sudah diracuni. Jadi kalau tidak dilakukan seperti ini, akan menjadi ancaman yang sangat serius bagi bangsa kita. Bangsa kita ini kan bangsa yang besar sebenarnya. Kalau nanti warganya itu sudah siap semua secara SDM, saya yakin akan ditakuti, ya, di tukat oleh negara-negara lain. Coba, gimana-mana, mohon maaf, orang-orang puter dari kita banyak diambil dari negara lain. Di Jepang, di Amerika, juga banyak. Berarti bisa ditakuti, baga kita itu banyak diambil. Contohkan gambar-gambar yang kami pahit ini, Menteri, bekas Menteri Keuangan. Itu kan berarti suatu bukti bahwa kita ini bangsa yang pandai, bangsa yang cerdas. Tapi kalau anak-anak kita ini tidak mempunyai pemikiran seperti seniornya, waduh, kita juga akan takut. Alhamdulillah, Pak Bespambuwa, Pak Amit, telah melakukan seperti ini sebagai upaya penangkalan. Dari kantor wali kota Jakarta Timur, Tim Media Online melaporkan. Dan, Pak Bespambuwa, Pak Amit, telah melaporkan. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.